Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Balik lagi bareng gue Lian, kali ini kita akan gerbek Oto Project Gerai Cengkareng. Nah kebetulan di belakang gue ini ada mobil Veloz sahabat Oto. Mau tau mobil Veloz ini pasang apa aja? Kita lihat SPK-nya. Oke sahabat Oto, kita lihat di bagian samping mobil Veloznya. Di sini ada pemasangan mudguard. Cocok banget kalian pasang mudguard ini untuk melindungi bodi mobil kalian dari cipratan lumpur. Dan kalau udah pasang mudguard, pasang satu aksesoris lagi di bagian sampingnya itu ada side body molding sahabat Oto. Nah ini cocok banget nih, mobil Veloznya itu kan warnanya putih. Kalau kalian pasang side body molding, aku saranin untuk pasang yang warna hitam. Karena ini kan udah cocok nih, ini hitam, ini hitam. Udah makin keren kalau misalkan dipasang warna hitam side body moldingnya. Oke sahabat Oto, kita sekarang udah ada di bagian depan. Dan terlihat di sini cuma ada dua aksesoris. Mari kita bahas. Sebenernya di sini kita ada tiga aksesoris sahabat Oto. Kalau kalian lihat di sini, ini ada cover fog lamp sahabat Oto. Dan cover fog lampnya ini ada dua. Cover fog lamp yang di bagian fog lampnya dan yang di luar fog lampnya. Dan untuk warnanya, ini karbon ya sahabat Oto. Dan ada aksesoris yang bisa melindungi untuk mobil bagian depan mesin sahabat Oto. Yaitu ada crank guard di sini nih sahabat Oto. Jadi di bagian interiornya, sahabat Oto harus pasang bagian sini. Untuk sahabat Oto itu bisa terlindungi nih bagian pas mau masuk mobilnya. Nah, ini dia namanya itu dorsil plate. Dan kita itu dorsil plate-nya ada dua sahabat Oto. Dan yang terpasang ini adalah dorsil plate no lamp. Untuk dorsil plate no lamp, ini untuk tulisannya itu berwarna merah ya sahabat Oto. Dan ada satu lagi, dorsil plate with lamp. Jadi itu tulisannya itu berwarna biru dan ada lampunya. Dan jangan lupa untuk selalu pasang aksesoris terbaik kita. Yaitu ada carpet next matte 70 dari Oto Project. Sudah pasti sahabat Oto, kalau misalkan sahabat Oto itu masih pakai karpet bawaan dari dealer, langsung ganti aja pakai karpet matte 7D. Karena apa? Karena karpet kita ini udah full coverage. Terus juga karpet kita ini nggak mudah bergeser. Dan gampang banget pemasangannya. Gampang banget dibersihinya. Dan tidak menghalangi pedal gas dan juga pedal rev. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian belakang. Ini ada pemasangan cover reflektor belakang sahabat Oto. Cocok banget nih. Tadi bagian depan udah dipasangin warna karbon. Belakangnya juga pasangin warna karbon juga ya sahabat Oto. Dan juga jangan lupa buat pasangin rear door seal sahabat Oto. Karena kalau misalkan sahabat Oto ini pasang rear door seal, udah nggak perlu khawatir kalau sahabat Oto itu angkat-angkat barang. Itu nggak bakalan bikin mobil belakang kalian itu jadi lecer. Oke sahabat Oto, kita lihat bagian dalam atau interior dari mobil Veloz-nya ini udah dipasangin aksesoris apa aja. Nah, kalau sahabat Oto lihat di depan saya, ini ada pemasangan phone holder. Ini cocok banget buat sahabat Oto yang suka berpergian jauh pasangin phone holder kita. Karena itu nggak bakal menghalangi AC-nya ya sahabat Oto. Terus juga kita udah ada graffiti lock-nya sahabat Oto. Jadi sahabat Oto enak banget. Ini tinggal digeser ke sini kalau mau lihat maps. Mobil pertama kita udah selesai nih sahabat Oto. Dan ini di depan gue, ini banyak banget nih aksesoris-aksesoris yang udah dipasang tadi yang udah gue jelasin ke kalian semua. Dan kebetulan di belakang itu ada mobil yang mau pasang lagi sahabat Oto. Ada mobil kereta. Kita lihat pemasangan apa aja sih di mobil keretanya. Oke, di mobil kedua ini, mobil kereta, ini ada SPK-nya. Itu 5 aksesoris yang akan dipasang di mobil keretanya sahabat Oto. Dan di depan saya, ini ada karpet NextMate 70. Terus juga nanti ini akan dipasang klakson sahabat Oto. Dan sahabat Oto wajib banget untuk ganti klakson sahabat Oto. Karena klakson kita ini udah suaranya nyaring banget. Jadi wajib banget buat sahabat Oto pasang klakson dari Oto Project. Lanjut kita review bagian samping mobil keretanya. Ini ada pemasangan outer handle. Tapi sahabat Oto, kebetulan untuk outer handle-nya itu kita fitting ya sahabat Oto. Dan buat sahabat Oto yang belum tahu, di Oto Project Garage itu bisa fitting dulu. Jadi sahabat Oto bisa lihat nih, warna karbon, warna matte black. Itu cocokan yang mana sih kalau misalkan dilihat dari perspektif sahabat Oto gitu ya. Jadi sahabat Oto misalkan sukanya yang warna karbon setelah dipasang. Oh yaudah, sahabat Oto bisa langsung pasang yang warna karbonnya. Masih sama aksesoris eksterior juga. Ini ada pemasangan mudguard sahabat Oto. Mudguard ini cocok banget sahabat Oto harus pasang. Karena kalau misalkan sahabat Oto pasang, bisa melindungi bodi mobil sahabat Oto. Dan untuk matgat ini, sahabat Oto udah bisa langsung dapetin 4 pisis. Dua bagian belakang dan dua bagian depan. Oke sahabat Oto, di bagian depan sini ada mekanik yang lagi ngerjain satu aksesoris nih. Buat sahabat Oto yang belum tahu, mending kita tanya aja. Lagi pasang apa sih sebenarnya mekanik kita ini? Bang Aswan, ini lagi pasang apa sih Bang Aswan? Ini lagi pasang klakson. Oke, lagi pasang klakson ternyata sahabat Oto. Dan ini memang klakson kita ini, pemasangannya itu udah gampang banget. Tapi untuk mekanik kita yang profesional ya sahabat Oto. Jadi sahabat Oto, kalau mau pasang klakson, gue saranin untuk langsung datang aja ke Oto Project Garage. Jadi supaya langsung ditanganin sama mekanik yang profesional. Oke sahabat Oto, sekarang klaksonnya udah selesai pemasangan nih sahabat Oto. Cepet banget karena mekanik kita tuh profesional. Dan sekarang kita dengerin nih suara klakson dari mobil keretanya. Bang, bang, bang. Makin kenceng kan suara klaksonnya, buruan langsung pasang aja di Oto Project Garage. Oke sahabat Oto, sekarang kita review untuk aksesoris interior di bagian depan nih sahabat Oto. Nah, ini untuk mobil keretanya sudah dipasang dorsil plate with lamp. Untuk dorsil plate with lampnya bisa dilihat, ini untuk tulisannya itu berwarna biru ya sahabat Oto. Dan selain dorsil plate with lamp, kita juga ada karpet max matte 7D. Ini adalah aksesoris terbaik di Oto Project. Karena karpet kita ini udah full coverage. Untuk yang dipasang di mobil keretanya, ini adalah karpet diamond black ya sahabat Oto. Dan ini udah ada coil matte-nya. Jadi sahabat Oto gampang banget. Kalau misalkan karpetnya kotor, bisa langsung dibersihin dengan dibuka aja coil matte-nya sahabat Oto seperti ini. Nanti langsung dikibas-kibasin aja. Dan karpet kita ini udah sampai belakang, sampai bagasi. Dan juga sudah sampai punggung-punggung bagasinya sahabat Oto. Oke sahabat Oto, itu tadi 2 mobil yang pasang aksesoris di Oto Project Garage Cengkareng. Buat sahabat Oto yang mau pasang juga, boleh banget langsung datang aja ke sini. Oto Project Garage Cengkareng. Atau kita juga ada di Oto Project Garage Bintaro. Kita ada di Bintaro di sana juga ya. Jadi buat sahabat Oto, jangan lupa juga buat belinya. Bisa di marketplace kita. Itu ada di Tokopedia, Shopee, dan juga BliBli. Cari aja Oto Project udah langsung paling atas. Dan sahabat Oto, kalau misalkan sahabat Oto mau tau update-an kita lebih lanjut. Bisa follow sosial media kita juga. Ada di Instagram dan juga ada di TikTok. Oto Project Garage. Jangan lupa juga buat komen, like, dan juga subscribe video ini. Dan juga channel Oto Project. See you in the next video. Oto Project Garage, lengkap terpercaya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax